Pemirsa seorang pelaku begal di Palembang nyaris tewas usai kalah duel dengan korbannya. Pelaku mengaku nekat membegal untuk menebus motor adiknya yang digadai akibat kalah permain judi online. Aksi pembegalan ini viral di media sosial, di mana pelaku begal terus diajar oleh korbannya hingga akhirnya meminta ampun di Jalan Simpang 3 Sukasari, Palembang, Kamis Pagi. Kejadian bermula saat korban mengantar anaknya ke sekolah. Tiba di lokasi kejadian, pelaku memukul korban menggunakan kayu. Korban yang mendapat pukulan di lengan kanan langsung merampas kayu dari pelaku dan balik memukul kepala pelaku hingga terluka. Pelaku yang sempat menjadi korban amuk masa, beruntung diamankan petugas ke Mapolsek Sukarami, Palembang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku berusaha merampas motor untuk menebus motor adiknya yang telah digadaikan akibat kecanduan judi online. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti kayu yang digunakan pelaku serta helm milik korban. Hingga kini Polsek Sukarami masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainews melaporkan.